Jadi itulah ciri-ciri atau tanda-tanda penyakit kelenjar getah bening Namun beliannya sudah satu kali kami terapi Di hari pertama di terapi sudah terjadi Ini Pak siapa namanya? Pak Suki Pak Basuki? Iya, kita sudah pernah ketemu Pak Basuki Ini sedekah dulu untuk sambian Terima dulu sedekahnya Ini memang sangat cocok untuk penyakit getah bening sambian Kena getah bening sudah berapa tahun? Empat bulan Empat bulan ini getah bening Nah mungkin kawan-kawan kan ingin tahu nih Apa sih ciri-cirinya getah bening? Tanda-tandanya getah bening yang sambian sendiri alami peripun Coba Satu Pengkak Pengkak ya jelas, kelihatan berkak Yang kedua Terus kalau pas jalan Kena angin Kena angin Kena angin Kena angin Kena angin Sakit Kalau pas jalan kena angin Sakit Sakit Oke Ketiga Muntah Suka muntah Seling muntah Itu ketiga Muntah darah Muntah darah Oh gitu Muntah darah Seling muntah darah Setelah di terapi Atau sebelum muntah darah? Sebelum Sebelum muntah darah Oke ketiga Keempat Pegel Pegel Keempat Tapi kawan-kawan ingin tahu ciri-ciri ini Jangan sampai Masuk ke dalam ciri-ciri tersebut Masih kecil Masih biasa Ternyata sudah jadi luar biasa Atau meledak begitu saja Kemarin saya Nanti tanggal 18 itu Mau di kemo Nah anak-anak Sudah setuju Kalau di kemo Oke itu keempat Kelima Kita bening Gimana? Pipis gimana? Pipis Sekarang Kemarin Setelah minum ini Airnya Geruh Oh setelah minum Ramon Banyurit Pipisnya Belionya Geruh Oke Oke Tapi tidak masuk Dalam ciri-ciri Itu kan ciri-ciri Belum Masih keempat Hanya Tadi bapak Setelah minum Ramon Banyurit Pipisnya Keruh Oke Oke Itu efek nanti ya Ciri-ciri lagi apa? Yang kelima Mata gimana? Berut tidak? Kabur tidak? Tidak Suka pusing tidak? Pusing tidak Suka pusing yang kelima Yang keenam Udah 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 Jadi itulah ciri-ciri Atau tanda-tanda penyakit Kelenjar getah bening Namun belianya sudah Satu kali kami terapi Di hari pertama di terapi Sudah terjadi pipisnya keruh ya? Keruh ya? Iya Apa lagi? Bapaknya Lancar Bapaknya lancar 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 Agak hitam Belum Belum Udah dilihat Dilihat Pipisnya Bau sih Pipisnya Pipisnya Tiga kali lipat Bau Daripada Daripada sebelum Pake ini Betul Ya Jadi Bapak yang digunakan Bila mana Teman-teman sakit Kelenjar getah bening Silahkan Pake Rahman Banyurib Dan Usada Pamungkas Paham? Ya Karena itu sudah jodohnya Antara Rahman Banyurib Dengan Usada Pamungkas Ini UB Usada Pamungkas Ini sangat cocok Untuk penyakit liver Atau Kelenjar getah Bening Atau Kelenjar gondok Atau Kelenjar terwit Ini sangat cocok Ya Maka jangan Pernah dipisahkan Antara Rahman Banyurib Dengan Usada Pamungkas Semua Kami yang Buat Terima kasih Pak Pak Basuki Terima kasih Semoga Pak Basuki Diberikan kekuatan Kesehatan Kesembuhan Keselamatan Panjang umur Dan murah Amin Amin Biar Terima kasih Bantu teman umur Ya Nanti silahkan Samen ke Mbak Biduri Ini kan Samen bagi Cuma-cuma Ini bagi gratis Ini Silahkan Buat sampe Paham Oke Terima kasih Tunggu Terima kasih Tunggu Tunggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.